Yo! Halo guys! Balik lagi di channel Denu Suwap! Oke guys, iya bener. Apa yang gue bilang di thumbnail, apa yang gue bilang di judul, itu bener. Gue main Kimmy di lane-nya hard carry-nya, di save lane, terus build-nya build mage dan gue buff-nya buff merah gitu. Cuma mungkin kalo misalnya kalian yang, mungkin ya, mungkin yang kalian belum nonton video ini, mungkin awalnya kalian mikir kayak, Woy, woy, Kimmy tuh buff-nya yang ungu, biar apa? Biar skill 1-nya awet gitu, biar energinya tuh nggak boros gitu kan. Delay ya? Delay nggak kamera gue? Helo? 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 Iya, emang bener guys. Emang bener bahwa kalo misalnya Kimmy nggak pake, apa namanya, nggak pake buff yang ungu itu, emang energinya tuh boros banget gitu. Tapi, bukan berarti kalo misalnya Kimmy pake buff yang merah, itu Kimmy jadi jelek. Kayak, kalian terus langsung males main, terus apa-apa. Enggak. Bahkan ketika gue disuruh, lu isi save lane ya, gitu kan. Gue disuruh isi save lane, terus yaudah tapi gue mau build mage ya, ya nggak apa-apa, gitu. Dan gue juga nggak ada perasaan kayak, wah ini mah bakal kalah ini, gimana caranya Kimmy kalo misalnya nggak ada buff yang ungu, gitu. Enggak, gue nggak mikir kayak gitu. Jadi kayak, setelah gue jalanin game-nya, itu kayak gue tuh berpikir kayak, ya oke, kalo misalnya buff merah, sisi positifnya adalah ini, kalo misalnya buff ungu adalah sisi positifnya gini. Ya mungkin kalian mikir kayak, bang kalo main mage kan cocoknya pake skill 1, skill 1-nya harus awet, gitu. Tapi, kenapa buff merah? Buff merah kan buat hit, bla 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 bla, gitu. Hah guys, kalian terlalu banyak pertanyaan. Yoi. Oke, biar nggak lama-lama lagi, biar kalian nggak bingung lagi, kita langsung aja masuk ke dalam game-nya dan kita bahas, oke? Let's go! Oke, ya guys ya, kita udah masuk di dalam game-nya. Smash them. Ya, jadi disini gue pake Kimmy dan yang gantiin gue di mid adalah Lancelot ya. Karena, ya nggak tau sih, kita nggak ada siasat apa-apa, kayak kita cuma pengen, kayak pengen line up-nya kayak gini aja udah. Eh, line up apa? Line up ya? Line up ya, line up. Tapi kalo misalnya kalian mau bilang offline, itu bukan offline. Bukan offline-nya. Tapi offline-nya. Ini ngapain kursul bahasa Inggris ya? Gue nggak bisa bahasa Inggris sebenernya. Ya, ini kita awal-awal langsung ambil buff merah dulu nih. Jadi, memang bener guys kalo misalnya kalian bilang, Kimmy itu energinya boros banget kalo misalnya nggak pake buff yang ungu. Tapi bukan berarti jelek gitu ya, jadi ada kelebihannya masing-masing. Ntar, disini kita clear dulu. Dan disini kalian bakal liat game gue tuh disini bener-bener mainnya safe banget. Dan di awal-awal tuh udah sakit banget ya, walaupun nggak ngekill. Tapi gue tuh bisa memukul mundur musuh land gue gitu ya. Nah, disini gue langsung datengin ke buff musuh karena cowenya udah disana. Kita mencoba ngerusuh. Oke, nggak dapet, nggak apa-apa. Tapi seenggaknya mereka sedikit kebuang waktu. Dan disini, apa namanya, Pokemon-nya mereka kita yang ambil ya, Pokemon-nya. Oke, oke. Jadi musuh tuh nggak punya Pokemon. Nah, kalian liat disini gue udah level 3. Cuma disini gue keliru nih, disini gue keliru. Gara-gara kayak tangan gue ngadet gitu. Yang dapet Leomord-nya. Ya guys, jadi apa sih kelebihannya? Kenapa gue mau Kimi pake buff merah? Seenggaknya, bang kalo misalnya lo mau pake buff merah, seenggaknya item lo MM dong. Ngapain item lo? Item mage gitu kan. Ya, suka-suka gue sih sebenernya. Ya, gue jujur gue lebih nyaman kalo misalnya pake Kimi itu build-nya build mage ya guys. Gue amat-sangat jauh lebih nyaman gitu ya. Kenapa? Karena ya gue lebih suka main jarak jauh daripada gue harus deket-deket kejar-kejaran kayak rrrrrr gitu. Gue mendingan jaga jarak yang jauh banget. Terus kayak gue bisa ngeki, gue bisa ngasih damage yang area enak kan. Kalian tau kan skill 1 nya Kimi area. Jadi ya buat gue kalo kayak gitu enak aja gitu. Nah, kalo misalnya buff ungu itu bikin skill 1 kalian tuh cepet abis gitu ya. Energi kalian cepet abis ya. Ya gimana bang kan? Kalo main mage kan yang dibutuhkan justru skill 1 nya gitu kan. Ya kalo disini sih gue apa ya. Gue kan mainnya juga pake item jungle ya. Pake item jungle dan level 3 ya mungkin semua Kimi gitu kan. Tapi disini gue ga terlalu terpaku sama skill 1 nya gitu. Dan gue, apa, bagusnya gue. Ya mungkin kebetulan atau mungkin gue yang jago gitu kan. Disini tuh gue bisa ngatur skill 1 gue jadi kayak ga apa ya. Jadi kayak ga, kayak ga apa ya. Kayak ga boros aja gitu. Kayak gue ngaturnya bener aja gitu. Dan disini gue bener-bener cara permainan gue tuh disini gue bener-bener menempatkan diri gue. Sebagai MM ya guys ya. Jadi kalo misalnya musuh gue tuh lagi eh temen gue tuh lagi pada berempat rame gitu kan. Terus kayak kalian kan suka ada yang ngomel. Woy ini kenapa ga ada yang nge-push. Nge-push tower dong jangan nge-kill mulu gitu. Nah disini gue menempatkan diri gue sebagai MM gitu ya. Walaupun kan biasanya Kimi asal apa ya. Asal ikut-ikut war aja kan. Tapi disini engga. Gue disini kalo misalnya ada celah buat nge-push disini gue yang nge-push gitu ya guys ya. Nah disini kalo misalnya kalian belum tau efek dari buff merah. Jadi buff merah itu bukan berarti harus banget dipake sama marksman atau apa namanya. Hayabusa doang atau yang fisikal doang. Engga ya guys ya. Karena sistemnya, bukan sistemnya sih. Pada dasarnya buff yang merah ini tuh sebenernya cuma kayak kalo misalnya kalian ngasih damage ke musuh. Ngasih damage ke musuh, damage dalam bentuk apapun. Nah itu nanti buff merahnya tuh bakal apa namanya. Bakal ngasih damage true damage nya gitu. Jadi engga harus damage kalian harus tipenya fisikal terus baru keluar buff nya. Engga. Mau kalian damage nya magic, mau kalian damage nya true damage, mau kalian damage nya fisikal. Kalo misalnya kalian pake buff merah itu pasti berfungsi gitu ya. Jadi disini lebih kayak. Kalo gue sih disini lebih buat apa ya. Buat farming, buat cepetin duit gue gitu kan. Gak apa-apa juga gue juga gak masalah. Kalo misalnya yang pake buff ungunya tuh lancelot. Toh kayak apa ya. Gue juga biasa aja kok. Jadi kayak disini kita vibe nya juga enak banget mainnya gitu. Jadi gak ada yang marah-marah. Gak ada yang ngomel-ngomel. Jadi kalo misalnya emang butuh yaudah. Terus kalian kayak. Eh gue tuh kayak dimengerti posisinya. Gue disini berusaha menempatkan diri gue sebagai em-em ya. Jadi kayak disini gue yang nge-push. Bener-bener nge-push. Kalo gak salah nanti tuh tower bawah bener-bener gue push abis-abisan gila. Kayak mereka tuh semuanya sibuk. Dan gue bener-bener sendiri. Ya biasanya kan kalian tau kan. Kalo misalnya main Kimi. Biasanya. Biasanya kalo main Kimi itu bener-bener kayak ditemenin. Sama Grok. Sama Tank Tank. Terus kayak kita ngerusu kan. Tapi disini gue engga. Disini gue banyak solonya. Dan gue yang nge-push disini gitu ya. Dan temen-temen gue yang war di atas gitu. Sampai musuhnya tuh kekurangan orang. Akhirnya semuanya dateng gitu. Nah disini akhirnya gue yang nge-push. Nah kalian liatnya disini gue free banget. Apalagi gue udah dapet. Apa namanya. Udah dapet. Item jungle yang level 3. Jadi ngabisin ininya pun lebih cepet. Ngabisin apa namanya. Ngabisin item. Eh item junglenya. Ngabisin apa. Ah monster junglenya. Nah disini gue ditungguin ya sama para Shani. Cuma kalian liat disini gue eayain. Dia ga bisa ngincer gue cuk. Mau ngapain disini. Dia lupa gue disini. Oh iya ya. Ga kena sebuah satunya. Cuma akhirnya disini ternyata. Skill satu gue udah lumayan sakit cuk. Ya walaupun belum ada DPSnya sih. Oh iya biasanya gue juga pengen nyampein ke kalian. Kalau misalnya. Menurut gue ya. Ini terserah kalian mau gimana. Kalau menurut gue. Itu main Kimi. Kalau misalnya. Kalau misalnya dulu itu berbeda banget sama yang sekarang ya. Yang gue maksud dulu itu. Bukan dulu yang awal-awal keluar. Tapi dulu yang jaman-jamannya. Kimi itu awal-awal bikin BOD ya guys ya. Menurut gue. Kimi itu sekarang. Kalau bisa langsung bikin BOD di awal. Itu kurang cocok guys. Kenapa? Karena sekarang. Kimi itu. Bikinnya langsung ini duluan kan. Langsung apa namanya. Langsung item jungle duluan. Dan kalau misalnya dulu. Ketika kalian bikin BOD duluan. Itu tuh kalian gak harus bikin item jungle duluan. Jadi kayak. Kalau misalnya kalian. Item jungle BOD ya. Jadi kayak kalian bikin dua-duanya di awal. Buru-buru. Itu menurut gue kayak apa ya. Kayak. Buang-buang slot. Buang-buang waktu gitu loh guys. Jadi. Harusnya tuh kalian udah bisa menang. Udah bisa menangin game di awal. Udah bisa menang cepet gitu. Tapi. Tapi ketunda. Gara-gara kalian tuh harus bikin BOD dulu. Dan harganya mahal kan. Dan. Gua. Nyaranin banget sih. Kalian tuh langsung bikinnya tuh. Glowing wand ya. Dan itu udah sakit banget. Nanti kalian bakal liat deh. Disini gua. Gamenya 14 menit sih. Karena sebenernya. Towernya udah bolong banyak gitu. Cuma. Kitanya gak mau. Gak mau. Gak mau nge-end. Tuh kalian liat ya. Padahal mereka warnya. Deket disitu. Tapi gua lebih milih untuk. Apa namanya. Ngejar tower ya kan. Kalian liat ya. Sampe parsanya tuh. Parsanya tuh sadar. Parsanya tuh sadar. Bahwa gua tuh lagi rupus tower gitu ya. Dan mereka akhirnya warnya udahan. Dan yang mati ternyata. Ini kok. Ya kalah warnya tim mereka ya. Bukan tim gua. Jadi kayak gua. Santai santai aja. Kalo misalnya. Apa namanya. Kalo misalnya. Mau ngepus ngepus juga gitu. Oke ini. Kalian liat disini nih. Eh gak deh. Gua belum ngekill ngekill ya. Gua masih no no lanjir. Cuma emang disini gua mainnya. Santai sih guys ya. Tuh kalian liat ya. Itu sakit banget. Gua pake buff merah. Terus glowing wand. Dan gak. Gak apa ya. Gak ada. Mungkin kalian mikir item kayak gitu. Belum ada sakit-sakit ya. Tapi kalian liat tuh tuh. Damage gua tuh. Iya kan. Sakit banget. Duitnya parsenya berapa sih. 48. Duit gua 5 ribu. Iya sih. Biaran duit juga. Cuma. Ya kalo dipikir-pikir. Item gua baru-bener kayak. Baru gitu doang gitu. Kalo misalnya BOD. Kalian apa ya guys ya. Menurut gua. Terlalu. BOD tuh terlalu mahal. Dan terlalu lama. Jadinya. Apalagi kalian harus bikin ini juga ya. Apalagi tuh kalian harus bikin. Item jungle level 3 juga. Jadi kayak. Kalo bisa mau bikin duluan tuh. Satu satu lah. Dan gua pun juga ada. Dimana. Game gua tuh gua. Bikin BOD. Dan item jungle level 3 juga. Tapi disitu. Gua mainnya tuh. Gua bikin BOD nya tuh. Akhir-akhir banget gitu ya. Jadi kayak. Udah liat game. Gua baru bikin BOD. Ga di awal-awal gitu. Karena di. Di awal-awal tuh. Gua butuh banget ini sih. DPS dari glowing wand. Sama. Ice Queen wand ya. Gua butuh banget itu. Buat apa namanya. Buat. Nge-ea-ea-eain musuhnya. Jadi. Musuhnya tuh ga. Ga banyak gerak gitu loh. Jadi kayak. Takut duluan gitu loh. Jadi kayak. Fungsinya glowing wand sama. Ice Queen wand di Kimi. Di awal-awal itu. Buat ini ya guys ya. Buat. Nekan mentalnya musuh. Jadi kayak. Mereka tuh. Pergerakannya terbatas karena. Udah kena ini kita. Udah kena. Slow sama DPS kita. Dan itu sakit banget guys. Itulah kenapa. Gua bilang. Ya. Kurang bagus sih. Kalo misalnya. Awal-awal. Bikin item wajibnya tuh. Double-double. Kayak. Jungle level 3. Terus. BOD juga. Itu kayak. Buang-buang slot di awal guys. Harusnya kalo bisa. Bikin item lain yang. Bisa langsung. Bikin. Damage kalian tuh. Udah sakit gitu. Dari awal game. Jadi ga perlu. Nunggu mid game. Dan lain-lain gitu ya guys ya. Toh kalo misalnya. Kalian. Bilang. Ah nanti. Hit attack nya ga sakit. Bang gitu. Kalo misalnya. Hit attack nya ga sakit. Basic attack nya. Ya kan udah ada. Item jungle level 3 kan. Itu kan juga nambah physical attack. Terus kayak. Nambah damage ke. Monster jungle. Jadi kayaknya. Kalian lebih. Apa namanya. Lebih enak aja. Farming nya gitu. Tetep lebih enak kok. Ga ngurangin. Tuh kalian tuh. Damage gue tuh. Padahal. Ya iya sih udah jadi. Glowing one sama ice queen one. Hahaha. Ya sebenernya disini kita udah tinggal. Ini aja sih guys. Tinggal apa namanya. Tinggal menang doang. Sebenernya. Karena udah. Apa namanya. Udah abis semua ini ya. Udah abis semua. Tower mereka tuh. Kayak gue tuh tinggal nyicil-nyicil doang. Disini kayak. Ngeharas-haras kan. Tuh kan. Ngasih DPS. Udah gitu-gitu doang. Kerjaan gue sebenernya sekarang. Karena semua. Tower nya udah abis. Nah ini kan. Gue udah dapet tower. Satu. Tuh. Makanya kalo misalnya. Kalian gak percaya. Sama konten gue yang. Sebelumnya. Yang beberapa hari lalu. Yang gue bilang. Cara menang. Di bawah 10 menit. Pake Kimi. Itu gak boongan guys. Itu beneran anjir. Emang tekniknya beneran kayak gitu. Kayaknya tuh. Disini gue. Disini yang bikin gamenya lama tuh. Bukan. Bukan musuhnya yang jago. Tapi kayak. Kitanya masih pengen ngekill-ngekill dulu. Tuh. Padahal udah ada. Apa namanya. Grow bug yang masuk. Tapi kayak gue. Masih aja pengen. Ngehit-ngehit parshanya gitu ya. Pengen aja. Kenapa sih. Nah guys. Mungkin kalo misalnya. Gue ngasih saran aja ya. Untuk build. Untuk buildnya Kimi. Kalo misalnya. Kalian. Bingung di akhir-akhir. Bang. Kimi Mage tuh. Kalo misalnya di akhir tuh. Gak. Gak kerasa apa-apa gitu ya. Kalo misalnya Mage. Itu saran gue. Kalian bikin ini aja guys. Bikin item yang. Kok mati grognya. Kok grognya mati ya. Ya biarin aja lah. Ya pokoknya. Kalo misalnya kalian merasa. Kimi Mage itu di late game. Gak kerasa apa-apa. Kalian bikin penetration ya guys ya. Kalian bikin item-item Mage yang penetration. Kayak. Apa namanya. Yang item warna merah tuh. Yang paling atas. Terus sama yang itu tuh. Sampingnya Ice Queen 1. Gue gak tau namanya. Lupa gue. Gue gak terlalu ngafalin nama item. Bodo amat. Yang penting gue tau fungsinya aja gitu. Nah itu bagus banget juga. Bagus banget buat lawan tank. Buat ngebocorin darahnya tank gitu kan. Jadi kayak tank tuh tetep sakit. Damagenya kalo misalnya kena. Kena segera satu kalian gitu. Jadi gak usah takut kayak. Kalian bakal gak berguna di late game juga. Kalian kan orang paling berguna di muka bumi. Hehehehe. Wih kalian liat tuh. Damagenya gue ke parse ya gila. Udah guys ini bener-bener. Apa ya ini. Sebenernya gamenya tuh. Game ini ngebosenin. Cuma kayak. Gue menarik aja gitu. Karena awal-awal tuh gue pake buff yang merah. Dan. Gue gak berpikir bahwa. Ternyata tuh buff merah sejelek itu. Buat kimi enggak. Ternyata bagus. Kalo dibilang bagus. Bagus-bagus aja. Dan emang fungsinya tuh beda aja. Kalo misalnya. Cara mainnya pun juga beda. Kalo misalnya kalian pake buff ungu. Sama buff merah gitu guys ya. Ini gue dapet buff ungu. Itu pun gara-gara. Nyolong ya. Di buff yang musuh. Jadi kayak. Bukan gue dikasih buff ungu. Hehehehe. Udah guys. Gue mau bahas apa ya. Game ini tuh sebenernya ngebosenin. Cuma. Kayak. Isinya tuh cuma kayak. Gue jalan-jalan nyicil-nyicil. Terus kayak. Gue mau mati gak jadi. Udah gitu-gitu doang. Dan. Apa ya. Ya. Udah. Gue kerjanya giri-giri doang. Nyicil-nyicil doang. Mati juga enggak. Ya. Ya itu sekalian gue sombong sih. Kalo mati juga enggak mah. Cuma ya senang aja sih. Gue ngeliatnya. Ya yang gue pengen sampein itu sih. Ya mungkin kalian masih asing. Buat Kimi pake apa namanya. Pake buff yang merah. Karena ya mungkin pikiran kalian. Kayak tadi yang gue bilang. Kayak. Bang bisa apa Kimi pake buff merah. Gitu. Eh gila. Aduh sorry banget guys. Anjir. Kamera gue mati cuk. Tiba-tiba gak connect gitu. Cuma yaudah ya. Intinya gitu aja sih. Gue cuma pengen nyampein itu. Bahwa. Eh. Menarik aja. Buat gue gitu. Dengan Kimi. Dengan Kimi. Buff merah. Oh iya. Dan satu lagi. Ini ada fakta yang harus kalian lihat disini. Kalian lihat nih. Ini hero damage nya. Tourette damage nya gila. Kalian lihat. Orang-orang cuma 13 ribu. Lancenya 65 ribu. Gue 126 ribu sendiri coba. Itu gara-gara apa. Gue yakin banget pasti ada pengaruh dari. Buff merahnya guys. Gila. Gila. Itu. Tourette gue paling gede. Damage hero gue paling gede. Terus kayak. Damage yang. Masuk paling kecil. Aduh. Gila. Indah banget gak sih game gue. Oke guys ya. Sampai situ aja ya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Jangan lupa kalian like. Comment. Subscribe. Dan share ke temen-temen kalian. Agar kalian gak ketinggalan informasi menarik. Dan. Update. Video terbaru. Dari. Channel. Denu Swipe. Dan. Sampai jumpa semuanya. Bye bye. Halt. Pake nai lied功 dia siap. Tayun elementary xsago agar. New da guliaaa yang mau. Que Xan wagm!